Pemirsa selama Pulauan Suci Ramadhan ini, aktivitas masyarakat cukup meningkat. Hal ini pun membuat peningkatan sampah. Terkait hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jambung Barat akan mengoptimalisasikan angkutan sampah guna menghindari terjadinya sampah yang menumpuk. Hampir setiap tahunnya pada Pulauan Suci Ramadhan, sampah dari masyarakat cukup meningkat. Bahkan dibandingkan hari biasanya, peningkatan sampah mencapai 30%. Hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat Tanjung Barat, terkhusus di kota Kuala Tunggal, cukup meningkat. Kabit Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Agusus Yawan, membenarkan jika selama Ramadan ini, aktivitas persampahan masyarakat meningkat dibandingkan hari biasanya. Pihaknya juga mengoptimalisasikan angkutan sampah, agar sampah selalu diangkut tepat waktu oleh petugas kebersihan sehingga tidak terjadi tumpukan sampah. Di bulan Ramadan kita tetap melaksanakan seperti biasa. Artinya dengan armada yang ada, dapat kami atasi dan sampah tetap terangkut di TPA. Memang kita akui di bulan Ramadan ini, peningkatan sampah meningkat apalagi pada saat malam minggu. Malam minggu itu malam takbiran itu, eh malam arahan tawar itu sampah pengunjung, penonton itu meningkat. Tapi alhamdulillah malam minggu tadi saya langsung turun lapangan sampai ke tempat klinisnya di Islamik, sampah terangkut dengan dua mobil. Kita juga dibantu dengan mobil kecil gitu kan, ada pick up kita dua ya. Tapi sejauh ini, supir-supir kita, ABK kita eksis tetap mengangkut sampah yang aduh. Alhamdulillah belum ada pengaduhan masyarakat, sampah tidak terangkut. Terima kasih.